Hai semua hari ini saya masak ayam masak sama nasi sekali macam masak lepot tapi saya guna itu pariok Oke saya guna pariok ini ini pariok dan sediakan ayam ini kalau ayam kecil setengah saya pakai kalau itu paha ayam dua paha lah dua paha ayam kalau paha nyaman lagi lah kalian suka makan dada pakai itu pakai pakai apa kalau yang suka kalinya pasca paketan dada pakai itu ayam yang setengah tuh sebab dada adalah lebih isi dia tidak berlemak saya pakai satu saya pakai gelas ini gelas kopi ini aku sudah berapa gram lah ini tidak ada penimbang saya jadi saya pakai satu kong lah satu kong ini beras nih tepung beras ini ke dalam aku kira kalau cekatan air aku rasa itu gelas ah tidak sampai 200 lah mungkin satu ratus setengah ml punya kecil beras tuh dulu takut ada habuk kita itu beras kita suka tuh air guna gelas ini tadi telah sini tadi saya mau air itu satu 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 gelas ini dua gelas satu beras dua gelas air air dia dua gelas kalau beras tadi kan satu ini saya pakai dua gelas ya sukatan dia lah satu campur dua air satu gelas beras dua gelas air saya masak nasi ini sampai dia masak lah nanti sudah dia masak baru kita simpan itu ayam di dalam dah oke kita pun napi ok masak masih ini sampai dia menidih nanti sudah dia menidihkan menda nanti baru kita simpan ayam di dalam dia ok kita tudung masak sampai yang sekarang saya mau sediakan itu bahan untuk ayam saya ayam ini saya sediakan ini ayam sudah saya cuci bersih sudah cuci bersih sekarang saya mau apa namanya kasih ginger ini apa namanya itu saya punya halnya dengan itu halnya sambal dengan ini apapun itu galik halnya saya mau kiris galik tapi pecah saja pun boleh pecahnya tanpa dia pecah ini kali saya akan pecahkan macam ini tapi pecah macam ini lebih bagus dia punya wangi dia punya wangi kuat kalau pecah macam ini kalau mau kiris pun boleh kalau tidak mau pecahkan jadi ini kiris tidak perlu tumbuk sampai hancur telah macam ini saja kalau mau kiris pun boleh juga tapi biasa saya pecah saja kalau mau kiris dia hiris kasal hiris macam ini selesai selesai dia pecah tadi kan kita hiris kalau budak-budak yang makan dia tidak suka itu balik itu kan ini saya mau hiris ini apa namanya ginger tadi halnya saya tidak buang dia punya kulit itu cuci bersih saja kulit ini pun bagus dimakan kalau ada orang tampak saya macam ini tapi saya hiris kalau mau tampak tampak pun boleh kalau kita tampak dia boleh juga tapi saya suka hiris kalau hiris dia punya rasa lebih kuat keluar hiris dia kalau mau tampak pun boleh macam ini tampak nanti itu rasa dia memang kuat nanti sekarang saya mau marinate saya punya ini saya pakai sos biram sos biram dengan kecap sos biram agak-agak satu sudut saya mainkan tuang saja satu sudut itu macam lah pakai sos biram dan sedikit itu kecap ini ini aku pakai kecap apa namanya soya bean sauce kecap itu kipas udang ini manis sebenarnya kecap simpan sikit lah kalau kalau masin boleh simpan banyak ini saya simpan sikit ini lada hitam lada hitam simpan sikit sedikit lada hitam dan juga api ayam saya meledak jadi ayam satu sudut teh seberada itu apa namanya itu sudah ada itu sos biram tadi sudah ada jadi kita marinate dengan sini pakai tangan saja supaya dia lebih meresap dengan pakai tangan kalau mau dia hitam simpan di terus kicap lebih lagi kalau mau dia hitam ini tidak wapah hitam rasa berkati dulu sekarang saya mau goreng itu apa lama itu saya punya ginger terkasih dia wangi terkasih dia lebih wangi pakai sedikit minyak kalau mau pakai batu pun boleh tapi saya pakai minyak sedikit minyak terkasih wangi itu garlic sama dengan itu ginger saja kalau tidak mau gorengnya saya pun boleh juga tak perlu goreng terus simpan ini saya mau goreng ini saya sedikit minyak sekarang ini saya punya ini apa lama itu nasi itu kan dia waktu ini tinggal sedikit air macam ini saya susun itu ayam di atas ayam simpan aja atas macam ini simpan di atas dia saja macam orang masak masih dia ini punya kalau kelepot pakai itu kelepot yang saya pakai kelepot masak macam ini tapi tidak ada kelepot kan saya pakai priose ini sosnya tadi simpan di atas macam ini tadi sos itu kan jangan buang sikit campur air sikit dan masukkan dalam tutup tutup sudah tutup macam ini tunggu dia 20 minit memang dia masak ini nanti saya simpan dalam itu kalau saya sudah garing kasih itu garing saya punya ini lampu ini kan pakai eritik jadi slow sangat dia panas oke kita tunggu ini 20 minit nanti ini kita simpan sini kasih wangi dia pengetuk saja oke kita tunggu ini 20 minit oke ini saya punya apa namanya itu saya punya balik tadi ini tidak perlu garing saya saya mau wangi saya balik itu dia punya wangi saya mau wangi dia saja sedang terlalu daring ini kalau saya coba coba sedikit sudah perlu daring saya oke saya punya ini ngalik ini saya mau simpan dalam dalam ini setiap asyik saya simpan saja dalam ini macam ini simpan di atas dia saja nanti dia banyak wangi itu akan keluar macam ini dia sudah itu apa lama itu macam separuh masak macam kita tutup dia saja supaya dia betul betul masak tutup saja tapi api kena slow ini pakai elektrik dia nomor lima kita kasih itu api slow sampai nomor tiga nomor tiga ataupun nomor dua saya pakai ini nomor tiga masak dia 20 minit dia memang masak nanti kita masak ketunggu dia masak sementara tunggu saya punya nasi masak saya campur ini saya campur saya campur saya ada ini cili bagaimana punya dengan ini berkoli dan masuk saya campurkan ini semua lebih saya tidak masak banyak saya makan dua orang saja saya masak sedikit saja untuk dua orang makan sementara dulu saya penyah itu masih masak saya sediakan ini saya pakai sedikit tidak masak banyak campur sedikit untuk dua orang makan masak masak ambil sedikit saya suka makan masak ini ini cukup tidak habis tidak tidak semis yang akan seperti tidak tidak sedikit selamat menikmati 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 selamat menikmati